Suaranya yang lantang dan penuh hormat menembus sembilan langit. Semua supremasi Luosha berlutut dengan satu kaki, termasuk Kin Qingyuan dan supremasi abadi kuno lainnya, untuk menyambut makhluk Luosha tertinggi. Itu pemandangan yang spektakuler. Semua orang di Kuil Agung menatap langit dengan kaget dan tak percaya. Aura mengerikan dan suara dingin itu sangat familiar bagi Kuil tertinggi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aura ini? Apakah dia? Dia, dia berhasil. Mata Ye Mo membelalak kaget. Bahkan Ye Mo, sang tuan muda, tidak membuat banyak kemajuan dalam kultifasinya, namun Ye Qingyuan berhasil menembus dan menjadi seorang supremasi abadi kuno bintang tujuh. Seberapa besarkah kesenjangan antara keduanya? Suara Qingyuan. Qingyuan adalah Panglima tertinggi Luosha. Ye Suihan juga tercengang dan tidak percaya. Itu pasti Ye Qingyuan. Itu dia. Para tetua juga berteriak kaget, wajah tua mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Para elit Kuil tertinggi tidak akan pernah melupakan aura mengerikan Ye Qingyuan. Kembali di Istana Surgawi, mereka dikejutkan oleh aura mengerikan Ye Qingyuan. Jelas, Ye Qingyuan jauh lebih kuat dari sebelumnya dan telah berhasil menembus hingga menjadi supremasi abadi kuno bintang tujuh. Jauh di dalam Istana Kuil tertinggi, seorang tetua perlahan membuka matanya dan berkata penuh semangat, U-R. Aura U-R. U-R kembali. Suara mereka mungkin sama, tetapi mereka tidak mungkin salah mengenali aura mengerikan Ye Qingyuan. Suara mendesing. Sosok cantik muncul dalam sekejap. Kecantikannya dingin dan mulia, membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat dijangkau. Itu adalah Ye Qingyuan. Panglima supremasi Luosha. Ye Qingyuan bukan lagi Ye Qingyuan yang dulu. Ye Qingyuan berdiri dengan gagah di hadapan orang-orang Luosha, tampak agung dan mendominasi. Statusnya telah melampaui master balai kuil agung. Melihat Ye Qingyuan yang tampak familiar namun asing, semua orang di kuil tertinggi tercengang, dan mata mereka terbelalak. Ye Qingyuan adalah komandan supremasi Luosha. Itu benar. Qingyuan, kau, ternyata kau adalah panglima tertinggi raksasa. Ye Qingyuan akhirnya berbicara setelah beberapa saat terkejut. Ia masih merasa sulit untuk mempercayainya. Sejak raksasa berdiri, Allah suci telah menindas kita berkali-kali dan membunuh puluhan yang mulia raksasa. Biarkan mereka pergi hari ini. Aku akan membiarkan mereka pergi karena kakekku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan Allah suci mu. Ye Qingyuan berkata dengan dingin. Kata-katanya keras dan mendominasi. Suara yang menusuk tulang itu bagaikan bila pisau tajam yang ditekan ke leher mereka, menyebabkan mereka berkeringat dingin. Para pengikut kuil tertinggi merasa ngeri. Jika bukan karena kakeknya, Ye Qingyuan pasti sudah mengambil tindakan terhadap klan Luosha. Setelah pertarungan antara Ye Qingyuan dan Yisuan, karena kerjasama rahasia antara Yisuan dan Ye Mo, pengadilan surgawi tidak melakukan apapun terhadap kuil Wushu. Kalau tidak, kuil Wushu pasti sudah hancur sejak lama. Sayangnya, setelah pertempuran itu, Ye Mo tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Ye Qingyuan. Kemudian, Ye Qingyuan menghilang tanpa jejak. Sekarang, dalam sekejap mata, dia menjadi Panglima Raksasa Supremes. Begitu Ye Qingyuan mengatakan itu, hampir sepuluh ribu raksasa yang mulia menyebar ke semua arah kuil Wushu dan menyegelnya. Seolah-olah mereka bisa memusnahkan kuil Wushu jika mereka tidak membiarkan mereka pergi. Ye Qingyuan tidak lagi memiliki perasaan terhadap kuil Wushu. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal. Mata Ye Qingyuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia sangat membenci kuil Wushu. Jika bukan karena penguasa istana lama, dia pasti sudah menyerang kuil Wushu, kata tetua agung itu dengan sungguh-sungguh. Ye Suihan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan Ye Qingyuan jauh di atas penguasa istana. Tidak ada seorang pun di kuil Wushu yang bisa melawannya, kata seorang tetua dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa Ye Qingyuan tidak hanya menakut-nakuti mereka. Bahkan Yisuan dikalahkan oleh Ye Qingyuan, apalagi kuil Wushu. Kamu Qingyuan, tahukah anda apa yang anda lakukan? Kuil Wushu telah melahirkan dan membesarkanmu, tetapi kamu ingin menghancurkan kuil Wushu. Ye Mo menggertakkan giginya dan berteriak. Ye Mo, saudaraku yang baik, jika kau masih menganggapku sebagai Ye Qingyuan yang dulu, maka kau terlalu bodoh. Di mataku, selain kakek, hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya denganku. Ye Qingyuan berkata dengan dingin tanpa emosi manusia. Ye Qingyuan meraih udara dan mengeluarkan pedang dewa kuno. Aura yang sangat mendominasi meledak. Niat membunuh yang dingin menyapu seperti badai es, langsung menutupi seluruh kuil Wushu. Semua murid ketakutan. Anda, wajah Ye Mo sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya dan segera mengirim pesan kepada Yisuan, kakak Yi, Ye Qingyuan telah muncul di kuil Wushu. Dia adalah panglima tertinggi raksasa dan kultifasinya telah menembus ketujuh bintang abadi kuno. Tolong kirim bala bantuan. Di kediaman pengadilan surgawi, Yisuan terkejut dan buru-buru mengirim pesan, apa yang kamu katakan? King Yu adalah panglima tertinggi raksasa dan kultifasinya telah menembus batas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kakak Yi, itu benar. Jika aku tidak menangkap orang-orang raksasa, aku tidak akan bisa memaksanya untuk muncul. Tidak heran dia benar-benar menghilang. Dia telah mendirikan raksasa. Kakak Yi, cepat kirim bala bantuan ke kuil Wushu. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa melukai Ye King Yu dengan parah. Ye Mo buru-buru mengirim pesan. Baiklah, aku akan segera membawa orang ke sana. Yisuan mengirim pesan. Dia akhirnya mendapat kabar tentang Ye King Yu. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? King Yu, kamu tidak akan bisa lari kali ini. Kamu milikku. Yisuan mencibir dalam hatinya. Dia tampak sangat percaya diri dalam menghadapi Ye King Yu. Yisuan telah kalah-telak dalam pertempuran saat itu, dan dia merasa tidak puas. Di langit di atas kuil Wushu, Ye King Yu memegang pedang dewa kuno dan siap menyerang. Jangan meragukanku. Di mataku, nyawa pendeta Luosha lebih penting daripada nyawa siapapun di kuil suci. Biarkan dia pergi dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kata Ye King Yu dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ye King Yu bertekad. Ye King Yu, aku khawatir kamu tidak bisa melakukan apapun pada kuil Wushu. Bukankah kehidupan raksasa supremasi sangat penting? Orang-orang raksasa ada di tanganku. Jika kau berani melakukan apapun, aku akan membunuh mereka semua. Ye Mo tiba-tiba mencibir. Wajah Ye Suihan dan yang lainnya berubah. Ye Mo masih berani memprovokasi Ye King Yu saat ini. Bukankah dia mencari kematian? Mo, R, apa yang kau lakukan? Tegur Ye Suihan. Jangan khawatir ayah, aku hanya punya satu cara. Ye Mo tertawa. Ye King Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Ye Mo, trik yang tidak tahu malu berguna untukmu, tapi tidak berhasil padaku. Apa, kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka? Ye Mo berkata dengan dingin. Aku hanya butuh waktu sekejap untuk menyelamatkan mereka. Kau telah meremehkan kekuatanku dan kehilangan kesempatanmu. Ye King Yu berkata dengan dingin, raksasa supremasi, dengarkan. Bunuh mereka semua. 3212 17 Dewa Abadi Kuno dan lebih dari 100 Kaisar Abadi Kuno. Luosha memang kuat. Ye King Yu mampu memperkuat Luosha sedemikian rupa dalam waktu yang singkat. Dia bukan orang biasa. Namun, kekuatan penguasa Luosha tidaklah ideal. Mereka tidak memiliki teknik kultifasi jiwa naga, artefak abadi kuno kelas 5, dan cincin dimensi. Mereka juga tidak memiliki sumber daya kultifasi yang kuat. Jika tidak, kekuatan Luosha akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Ada puluhan ribu orang di kuil tertinggi dan banyak ahli. Luosha pasti akan menderita banyak korban dalam pertempuran ini. Sepertinya mereka membutuhkan bantuan para ahli alam kehidupan abadi. Feng Wuchen bergumam sendiri di suatu tempat di kehampaan. Dia melihat ke arah penguasa Luosha dan tidak ingin Luosha menderita banyak korban dalam pertempuran ini. Berdengung-berdengung. Saat Ye King Yu memberi perintah, penguasa Luosha melepaskan kekuatan mengerikan mereka. Kekosongan bergetar hebat saat niat membunuh memenuhi langit. Kekosongan gelap itu langsung diselimuti oleh banyak sekali cahaya energi berwarna-warni. Bunuh, teriakin King Yuan dan memimpin para dewa abadi kuno dan kaisar dewa kuno untuk menyerang. Hampir sepuluh ribu penguasa Luosha juga menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka tampak akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Kepala Istana, pertempuran tidak dapat dihindari. Berikan perintah, kata Tetua Agung dengan serius. Seorang komandan berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua Balai, cepat berikan perintah. Kami siap. Mo, Er, apa rencanamu? Yesuihan melirik Ye Mo yang percaya diri dan memerintahkan, serang. Membunuh, Panglima besar berteriak dan melesat ke langit. Dia memimpin para dewa abadi kuno dan kaisar dewa kuno dari kuil tertinggi untuk menyerang. Puluhan ribu pengikut kuil tertinggi melepaskan kekuatan penuh mereka dan melesat ke langit. Hantu ganda hitam putih, kalian berdua berurusan dengan Tetua Kedua dan Tetua Ketiga. Serahkan Tetua Agung padaku, kata Qin Qingyuan dingin saat energinya yang mengerikan mengunci Tetua Agung. Tidak masalah, Black Impermanence mencibir ketika matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Qin Qingyuan, kau dianggap sebagai tokoh terhormat di pengadilan surgawi kuno. Aku tidak menyangka kau akan menyerap pada luosya, kata Tetua Agung dengan dingin sambil melepaskan semua kekuatannya sebagai dewa kuno bintang lima. Hentikan omong kosongmu, Qin Qingyuan berteriak dan menyerang dengan ganas. Pertempuran besar akan segera terjadi. Feng Wuchen, yang bersembunyi di kegelapan, telah menyuntikkan kekuatan alam abadi ke dalam tubuh para raksasa yang mulia. Paling tidak, itu dapat membantu mereka pulih dari luka-luka mereka secara instan dan mencegah mereka dibunuh oleh musuh yang kuat. Ye Qingyuan, apakah jumlah orang di Rusia sangat sedikit? Bagaimana Anda bisa melawan puluhan ribu pengikut kuil tertinggi? Aku pikir kau mengirim mereka ke sini untuk mati, kan? Yemo mencibir dengan nada mengejek. Kekhawatiran dan ketakutannya sebelumnya kini telah sirna. Kurang dari sepuluh ribu penguasa luosya bertarung melawan puluhan ribu pengikut kuil tertinggi. Mereka jelas sedang menggali kuburan mereka sendiri. Kamu nampaknya sangat bahagia, suara dingin Ye Qingyuan tiba-tiba terdengar di samping telinga Ye Mo. Pedang dingin itu sudah berada di leher Ye Mo. Tidak diketahui kapan, tapi Ye Qingyuan telah muncul secara misterius. Apa? Wajah Ye Mo berubah. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Ye Qingyuan. Kingyuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Yesuihan berteriak panik, bahkan seorang dewa kuno bintang enam seperti Yesuihan tidak langsung menyadarinya. Lepaskan dia, kata Ye Qingyuan dingin. Lepaskan dia, lepaskan dia, Ye Mo berteriak ketakutan. Ye Qingyuan segera melepaskan tiga murid penguasa Luosha. Terima kasih, Panglima tertinggi. Para penguasa Luosha mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan segera bergabung dalam pertempuran. Kakak, aku ini adikmu. Jangan bunuh aku, kakek tidak ingin kita saling membunuh, kata Ye Mo ketakutan. Dia benar-benar takut Ye Qingyuan akan membunuhnya, jadi dia langsung menyebut nama penguasa istana tua itu. Meskipun mereka adalah kakak beradik, mereka telah memutuskan hubungan mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan saudara kandung. Saudara Yi, apakah anda di sini? Serang, kata Ye Mo dengan ketakutan. Jika Ye Qingyuan benar-benar ingin membunuhnya, hanya Yisuan yang bisa menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku sedang mencari kesempatan. Suara Yisuan terdengar. Mendengar suara Yisuan, Ye Mo merasa benar-benar lega. Orang ini bernama Yisuan, kan? Apakah dia ingin menyergap Ye Qingyuan? Feng Wuchen berpikir, betapapun pandainya Yisuan dan yang lainnya bersembunyi, mereka tidak akan bisa lolos dari mata iblis kuno milik Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Orang tercelah sepertimu tidak punya hak untuk mati di tanganku. Ye Qingyuan berkata dengan dingin, tapi aku penasaran mengapa pengadilan surgawi tidak melakukan apapun kepadamu setelah Kuil Wushuang membuat mereka kehilangan begitu banyak muka. Gemuruh. Off. Setelah mengatakan itu, Ye Qingyuan mengayunkan pedang abadi kuno di tangannya. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan dari cahaya pedang mengguncang Ye Mo, menyebabkannya memuntahkan darah. Dia langsung terlempar. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan menembus istana besar. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Tentu saja, karena Ye Qingyuan mengatakan bahwa Ye Mo tidak berhak mati di tangannya, dia jelas tidak akan membunuhnya. Moer, wajah Ye Suihan berubah. Ye Suihan, giliranmu, kata Ye Qingyuan dingin. Niat membunuh yang dingin terarah pada Ye Suihan. Wajah tua Ye Suihan tampak sangat muram. Terus terang, aku tidak ingin melawanmu. Namun, sekarang, tampaknya hubungan kita sebagai ayah dan anak telah berakhir. Tampaknya pertempuran antara kau dan aku tidak dapat dihindari. Hentikan omong kosongmu, Ye Qingyuan berkata dengan dingin tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Namun, pada saat ini, serangkaian suara ketakutan datang dari kekosongan kuil Wushuang. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas terluka olehku. Bagaimana dia bisa pulih dalam sekejap? Kata seorang kuil Wushuang dengan kaget. Dia pikir matanya sedang mempermainkannya. Di pihakku juga sama. Seni abadi milikku jelas melukai mereka. Tetapi mereka langsung pulih, kata murid lainnya dengan kaget. Kecepatan pemulihan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Apakah semua Transcendent Luosha abadi? Kata murid lainnya dengan ketakutan. Banyak pengikut kuil Wushuang menjumpai hal aneh ini. Tuan Istana, Tetua, Orang-orang Luosha dapat pulih seketika. Seorang murid senior berteriak dengan panik. Apa? Ekspresi Yesuihan berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Dia benar-benar melihat Luosha Supremesi yang terluka. Luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Pulih seketika. Tetua Agung dan yang lainnya tercengang dan menoleh. Segera pulih. Kin King Yuan juga tercengang. Sejak kapan Luosha memiliki kemampuan seperti itu? Sungguh ajaib. Dia jelas terluka parah, tetapi lukanya pulih dalam sekejap. Apa yang terjadi? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Semua luka pedang di tubuhnya hilang. Apakah ini kekuatan seorang Panglima tertinggi? Luka saya telah sembuh total. Apa? Apa yang terjadi? Semua Transcendent Luosha terkejut. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Betapapun parahnya lukanya, mereka bisa pulih seketika. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Luosha King Yu memiliki kemampuan ini? Yi Xuan tercengang. 3213. Kekuatan ilahi macam apa itu? Ye Qingyu juga tercengang. Ye Qingyu belum pernah melihat hal ajaib seperti itu sebelumnya. Dia tahu betul betapa kuatnya raksasa. Mustahil bagi mereka untuk memiliki kekuatan ilahi yang begitu kuat. Tunggu. Ye Qingyu bereaksi cepat dan berkata pada dirinya sendiri, Tuanku. Itu benar. Itu pasti Tuhanku. Tuanku ada di sini. Hanya Feng Wuchen yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Selain Feng Wuchen, Ye Qingyu tidak dapat memikirkan orang lain. Selain itu, Feng Wuchen telah mengatakan bahwa dia akan segera tiba di kuil tertinggi. Munculnya supremasi raksasa berarti Feng Wuchen telah tiba. Lakukan tugasmu dengan baik. Jangan khawatir tentang para raksasa. Berhati-hatilah dengan kegelapan. Feng Wuchen terkekeh. Ya, Tuanku. Ye Qingyu menjawab dengan hormat. Dia gembira dan lega. Seolah-olah dia tak terkalahkan selama Feng Wuchen ada di sana. Fokuslah untuk membunuh musuh. Teriak Ye Qingyu. Ya, para raksasa supremasi yang terkejut dan bingung segera menjawab dengan hormat. Dengan kecepatan pemulihan yang mengerikan, aura para raksasa supremasi melonjak. Mereka menyerang dengan gila-gilaan dan bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka. Tidak peduli seberapa serius luka mereka, mereka dapat pulih dengan cepat. Mengapa para raksasa supremasi harus takut? Mereka tidak perlu takut sama sekali. Mereka hanya perlu membunuh musuh. Melihat aura raksasa supremasi melonjak, para murid kuil tertinggi mulai panik. Mereka tidak memiliki kecepatan pemulihan yang ajaib. Bagaimana mereka bisa melawan musuh yang tidak bisa dibunuh? Sepertinya kita juga memiliki kecepatan pemulihan yang kuat. Kin King Yuan mencibir dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kaka, ayo kita lakukan semuanya. Akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka. Black Impermanence mencibir. Kaka benar, aku juga punya ide yang sama. Meskipun aku tidak tahu apa itu kekuatan ilahi, itu bisa menyelamatkan hidup kita. White Impermanence tersenyum menawan. Supremasi surgawi kuno dan supremasi raksasa menyerang dengan ganas. Ye Sui Han, serang, Ye King Yu berkata dengan dingin. Karena pertempuran telah dimulai, mereka harus membuat kuil tertinggi menderita kerugian besar. Kemudian, Ye King Yu melesatkan pedang surgawi kuno. Kecepatannya sangat mengejutkan. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir ungu. Desir. Ye Sui Han segera melesat ke dalam kehampaan. Wajah tuanya tampak sangat serius dan bahkan menakutkan. Ye King Yu mampu mengalahkan Yi Suan. Kekuatannya sudah mengerikan. Ye Sui Han sama sekali bukan tandingannya. Sekarang Ye King Yu telah menjadi yang mulia abadi kuno bintang tujuh. Ye Sui Han bukan tandingannya. Kau terlalu lambat. Suara dingin Ye King Yu tiba-tiba terdengar di samping telinga Ye Sui Han. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal dengan ganas. Ekspresi Ye Sui Han tiba-tiba berubah. Dia sudah bisa merasakan bahaya yang kuat mendekat. Dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Kecepatan Ye King Yu terlalu mengerikan. Perlindungan asal spiritual. Armor pertempuran yang tak tertandingi. Di saat putus asa, Ye Sui Han dengan cepat memadatkan perisai energi dan mengaktifkan armor pertempuran pertahanannya. Ledakan. Retakan. Berdengung. Kekuatan pedang yang dahsyat dan mengerikan menghantam perisai energi Ye Sui Han. Dengan ledakan keras, perisai itu langsung hancur dan membuat Ye Sui Han terpental. Kekuatan penghancur itu mengguncang kehampaan. Sungguh kekuatan yang mengerikan, Ye Sui Han ketakutan. Jika bukan karena perlindungan perisai energi dan baju perangnya, dia pasti sudah terluka. Setelah diperiksa lebih dekat, ada retakan pada baju tempur pertahanan Ye Sui Han. Ini menunjukkan betapa mengerikan dan ganasnya pedang Ye King Yu. Namun, Ye King Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hanya pedang biasa. Ledakan. Setelah membuat Ye Sui Han melayang, Ye King Yu menginjak kehampaan dan melesat keluar seperti sambaran petir. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan meletus dan mengguncang kehampaan. Serangan hebat macam apa itu? Hanya satu pedang. Apa sebenarnya yang dialami King Yu? Bagaimana kultifasinya menjadi begitu mengerikan? Teknik pedangnya bahkan lebih mengerikan. Yi Suan, yang bersembunyi di kegelapan, sangat takut ketika melihat pedang Ye King Yu. Apakah kamu percaya diri? Yi Suan menatap dua orang di belakangnya dan bertanya. Tuan muda, kekuatan Ye King Yu mungkin telah mencapai puncak dari delapan bintang kuno abadi yang mulia. Sejujurnya, kami tidak yakin. Namun, jika itu adalah serangan diam-diam, itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata seorang delapan bintang kuno abadi yang mulia dengan hormat. Kedua ahli yang dibawa Yi Suan adalah dewa abadi kuno bintang delapan. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Setelah Ye Sui Han terluka parah, kalian bisa segera menyerang. Jika kamu gagal, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi, kata Yi Suan dengan sungguh-sungguh. Ya, tuan muda, keduanya berkata dengan hormat sambil menatap Ye King Yu. Begitu ada kesempatan, mereka akan segera menyerang dan mengejutkan Ye King Yu. Selama mereka bisa melukai Ye King Yu, misi mereka akan dianggap selesai. Melihat Ye King Yu yang menyerbu ke arahnya, wajah tua Ye Sui Han tampak sangat serius. Dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 5. Sepertinya dia akan berhadapan langsung dengan Ye King Yu. Teknik abadi, laut yang mengamuk, ombak yang mengamuk. Ye Sui Han membentuk segel dengan tangannya dan meraung. Seketika, serigala besar yang mengamuk dengan panjang puluhan ribu kaki terbentuk. Pemandangan itu sangat spektakuler. Melihat serigala besar itu mengamuk, kedua belah pihak yang sedang bertarung terkejut dan berkeringat dingin. Huff! Ye King Yu mendengus dingin dan menghunus pedangnya. Suara mendesing. Weng-weng! Pedang Ye King Yu tersapu. Di bawah tatapan ngeri semua orang, serigala yang mengamuk yang panjangnya puluhan ribu kaki itu terpotong menjadi dua. Sosok ungu melesat keluar dari serigala yang mengamuk yang terpotong menjadi dua. Ayah tahu bahwa sedikit kekuatan ini tidak dapat menghentikanmu. Namun, aku hanya bisa mencobanya. Ye Sui Han berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia sudah bersiap untuk serangan keduanya. Aura tiraninya sudah mencapai puncaknya. Ye Sui Han memegang rat-rat pedang itu dengan kedua tangan dan menyuntikkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke dalamnya. Selain itu, ia telah menggunakan waktu yang diberikan oleh gelombang yang mengamuk itu untuk mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, kekuatan yang menyebar itu sangat mengerikan. Tebasan penguasa tertinggi. Ye King Yu mengenalinya sekilas. Jurus terkuat Ye Sui Han. Tebasan penguasa tertinggi. Ye Sui Han meraung dan menebas dengan pedang di tangannya. Suara mendesing. Weng-weng. Sebuah tebasan energi hijau besar yang panjangnya puluhan ribu kaki ditembakkan dengan kekuatan untuk membelah segalanya. Kekosongan yang gelap diselimuti cahaya hijau yang cemerlang. Kekosongan itu bergetar hebat dan semua orang gemetar. Pada saat ini, semua orang berhenti berkelahi dan melihat ke arah kehampaan. Mereka semua terkejut dengan tebasan energi Ye Sui Han. Teknik tebasan penguasa tertinggi milik orang tua ini sudah mencapai kesempurnaan. Kekuatannya memang tidak lemah. Pikir Ye Sui Han dalam hatinya, sedikit ketakutan melintas di matanya. Namun, sangat disayangkan bahwa kekuatan tebasan penguasa tertinggi masih terlalu lemah. Kekuatannya tidak dapat mencapai kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang 8. Kekuatannya sama sekali tidak dapat melukai Ye King Yu. Seorang dewa abadi kuno bintang 8 berkata, Kesempatan Anda telah tiba. Kamu harus berhasil. Ye Sui Han mendesak. 3214 Kakek, aku juga ingin mengolah tebasan penguasa tertinggi. Ayah tidak akan mengajariku, jadi aku ingin mengolah tebasan penguasa tertinggi. He he, bagus, bagus. Yu, R, kakek akan mengajarimu. Penggunaan pedang tertinggi penguasa tertinggi oleh Ye Sui Han langsung membangkitkan ingatan Ye King Yu. Dia teringat kakeknya yang baik hati yang mengajarinya kultifasi. Ye Sui Han hanya peduli pada Ye Mo dan sama sekali tidak peduli pada Ye King Yu. Dapat dikatakan bahwa Ye King Yu mampu menerobos kerana raja abadi kuno sepenuhnya dengan bantuan kakeknya. Di satu sisi, dia tersentuh dengan keluarganya, di sisi lain, dia kesal. Perasaan itu pernah menyiksa Ye King Yu. Tapi sekarang, Ye King Yu hanya memiliki kakeknya di hatinya. Di tangga istana, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih sedang menatap Ye King Yu. Dia adalah kakek Ye King Yu, Ye Wu Hen. Kultifasi Ye Wu Hen sangat tinggi, mencapai alam raja abadi kuno bintang tujuh. Yuer, kamu tidak mengecewakan kakek. Kekuatanmu telah melampaui kakek dan kamu bahkan telah membangun luosya. Kamu akhirnya dapat menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melindungi dirimu sendiri. Kakek dapat merasa tenang sekarang. Kakek bangga padamu. Ye Wu Hen tersenyum bahagia, matanya yang tua dipenuhi dengan cinta. Tepat ketika semua orang menunggu Ye King Yu bergerak, mereka melihat air mata di mata indah Ye King Yu. Ada apa dengan panglima tertinggi? Qin King Yuan sedikit mengernyit. Kau tidak bisa melakukannya, tanya raja abadi kuno lainnya. Apakah kamu sedang mengenang masa lalu? Feng Wu Chen bergumam, melihat air mata di mata Ye King Yu. Kakek, Ye King Yu melirik Ye Wu Hen di tangga istana dan tersenyum. Ye Wu Hen mengangguk sedikit. Dia kakek Ye King Yu. Dia adalah raja abadi kuno bintang tujuh dan dia sangat kuat, dan dia sangat mencintai cucunya. Mengapa dia tidak melakukan apapun? Feng Wu Chen menatap Ye Wu Hen dan bertanya-tanya. Dengan kekuatan Ye Wu Hen, dia bisa sepenuhnya mengendalikan istana dewa tertinggi dan tidak perlu memaksa Ye King Yu. Tapi mengapa Ye Sui Han memiliki semua kekuatan itu? Feng Wu Chen tidak mengerti. Hem, segel kutukan di tubuhnya adalah. Setelah pemeriksaan sederhana, Feng Wu Chen menemukan segel kutukan di tubuh Ye Wu Hen. Dia menghela nafas, dia sepertinya tahu apa itu. Ye King Yu memejamkan matanya di udara. Instruksi Ye Wu Hen tentang tebasan penguasa tertinggi muncul di benaknya. Kekuatan yang mengerikan meledak. Kekuatannya mengerikan dan menakjubkan. Kekuatan yang mengerikan disuntikan ke pedang dewa kuno. Ye King Yu menggerakkan pedang sesuai dengan instruksi Ye Wu Hen. Gerakannya halus dan anggun. Tebasan penguasa tertinggi. Saat Ye King Yu membuka matanya, dia tiba-tiba berteriak dingin dan mengayunkan pedangnya. Apa, tebasan penguasa tertinggi? Ekspresi Ye Sui Han berubah drastis. Ye King Yu benar-benar dapat menggunakannya tanpa mengumpulkan kekuatan. Seru tetua pertama. Kekuatan Supreme Overlord selas sungguh menakjubkan, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Hanya ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, barulah ia dapat digunakan. Kekuatan mengerikan meledak, dan mata orang-orang dari kuil tertinggi dipenuhi ketakutan. Tebasan penguasa tertinggi melawan tebasan penguasa tertinggi. Desir. Berdengung. Sebuah tebasan energi biru yang lebih besar dan lebih mengerikan melesat keluar, membawa serta kekuatan untuk menyapu semua arah, memberikan perasaan tak terkalahkan. Ye Sui Han tercengang. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Kekuatan pedang Ye King Yu jauh di atas Ye Sui Han. Dia bahkan tidak perlu mengumpulkan kekuatan. Ledakan. Buang. Di mata orang banyak yang ketakutan, kedua tebasan energi itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, bumi berguncang. Ye Sui Han memuntahkan darah dan terlempar. Ketua kuil, para tetua dan murid berteriak ketakutan. Setelah benturan keras itu, Ye Sui Han sudah terluka parah. Dia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Ye King Yu yang luar biasa. Berdengung. Riak energi yang merusak memadat menjadi badai. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, badai itu menyapu dengan sembrono. Ruang dalam radius ratusan ribu kaki berguncang hebat. Ye King Yu telah menghancurkan Ye Sui Han sepenuhnya dengan teknik abadi yang sama. Kekuatan yang mengejutkan, Gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Meskipun teknik abadi kuno ini tidak lemah, teknik ini perlu disimpan. Ye King Yu tidak menyimpan energi apapun dan menggunakannya dengan paksa. Dia tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah beberapa menit, riak energi penghancur berangsur-angsur menghilang. Ruang menjadi sunyi. Semua orang berhenti berkelahi dan menatap Ye Sui Han. Ye Sui Han terluka parah akibat hantaman riak energi. Dia kalah. Aku kalah. Lakukan saja, kata Ye Sui Han lemah. Padahal, dia sudah tahu hasilnya. Suara mendesing. Ye King Yu tidak ragu-ragu. Sosoknya yang cantik melesat dan menusuk ke arah Ye Sui Han. Ye King Yu, hentikan. Dia ayahmu. Apakah kau mencoba membunuh ayahmu? Tetua Agung berteriak panik. Semua orang di kuil Agung panik. Jika Ye Sui Han terbunuh, maka kuil tertinggi akan tamat. Ayah, Ye Mo yang terluka parah melihat pemandangan ini dengan ngeri dan dengan cepat mentransmisikan suaranya. Kaki, hentikan dia. Suara mendesing. Tepat ketika pedang Ye King Yu berjarak setengah meter dari Ye Sui Han, Ye Wu Hen tiba-tiba muncul dan menjepit ujung pedang itu dengan dua jari. Kakek, wajah Ye King Yu berubah dan dengan cepat menarik kembali kekuatannya. Ye Wu Hen tersenyum ramah dan berkata, Yuer, kekuatanmu telah melampaui kakek. Kakek senang melihatmu menunjukkan kekuatanmu kepada semua orang di kuil Agung. Ye King Yu mengambil kembali pedang abadi kuno dan berkata, Kakek, apakah kamu tidak menyalahkanku? Ye Wu Hen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Kamu melakukannya dengan baik. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Kakek tidak bisa membantumu sama sekali. Tapi sekarang, merekalah yang menyesalinya. Kamu tidak butuh persetujuan mereka. Ingat, selama kamu merasa itu benar, kamu harus terus maju. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Terima kasih, kakek, aku mengerti. Ye King Yu menganggup dan berterima kasih kepada Ye Wu Hen. Yuer, meskipun kakek tidak tahu apa yang telah kamu alami, aku dapat melihat bahwa kamu telah banyak berkembang dan banyak berubah. Kamu menjadi lebih tegas, kamu tahu bagaimana membuat keputusan, dan kamu menjadi lebih kuat. Mari kita akhiri pertempuran hari ini di sini, kata Ye Wu Hen sambil tersenyum tipis. Kamu bisa memutuskan sendiri. Suara Feng Wu Chen segera terdengar. Pergi, perintah Ye King Yu. Para penguasa Lu Osha pergi dengan hormat. Mereka tidak berani mengeluh karena itu adalah perintah. Semua orang di Kuil Agung merasa lega. Pada akhirnya, mereka masih harus bergantung pada Ye Wu Hen untuk menyelamatkan mereka. Sekarang saatnya, Serang, Yisuan, yang bersembunyi di kegelapan, segera memerintahkan. Wus, wus. Setelah Yisuan memberi perintah, kedua penguasa langit kuno bintang delapan itu segera menyerang. Salah satu dari mereka langsung muncul di belakang Ye Wu Hen dan mengalungkan pedang abadi kuno di lehernya. Orang lainnya melancarkan serangan ganas pada Ye King Yu. Yu, er, awas. Ye Wu Hen ketakutan. Siapa kamu? Ye King Yu berteriak dingin dan buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Ye King Yu ragu-ragu dan menyerang dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan suara ledakan, Ye King Yu terlempar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. 3215. Tuan Panglima Tertinggi. Qin King Yuan dan penguasa Luo Xia lainnya terkejut. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Terlebih lagi, keduanya adalah penguasa langit kuno bintang delapan, jadi tidak ada yang menyadarinya. Kakek, ekspresi Ye King Yu berubah lagi. Meskipun dia tahu ada orang yang bersembunyi di kegelapan, dia tidak menyangka mereka begitu hina. Ahlinya Istana Surgawi, Ye King Yu mengerutkan kening saat mengenali keduanya. Berita Istana Surgawi sangat cepat. Ye Wu Heng tersenyum tipis sambil melirik Ye Mo di bawah istana. Ye Mo, yang terluka parah, menyeringai di wajahnya yang pucat. Dia tampak seolah-olah rencana jahatnya telah berhasil. Dua orang yang muncul adalah ahli utama Istana Surgawi, Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye. Tuan Istana Tua Ye, aku sebenarnya tidak perlu menyandramu karena kau tidak bisa mengancamku. Wu Tian Xing, yang menyandera Ye Wu Heng, mencibir. Kalian adalah orang-orang Yi Xuan, Ye King Yu berkata dengan dingin saat aura pembunuhnya meningkat. Ye King Yu, lukamu bisa sembuh seketika. Sepertinya deduksiku benar. Sejujurnya, kami tidak sebanding denganmu dalam pertarungan satu lawan satu. Menyandera Ye Wu Heng adalah kelemahanmu. Lin Wu Ye mencibir. Mereka tidak akan takut pada Ye King Yu jika mereka menyandera Ye Wu Heng. Ekspresi Ye King Yu sangat dingin, tapi dia memang terkendali. Melihat hal itu, warga kuil tertinggi merasa lega. Kau seharusnya tidak mengancamku dan menyandera kakekku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan saat aku marah, kata Ye King Yu dingin. Dia telah mengaktifkan kekuatan air tertingginya, dan aura serta kekuatan pembunuhnya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu bagaikan binatang purba. Aura yang menggetarkan jiwa tersapu keluar, dan angin kencang mengamuk. Seluruh ruang pengadilan surgawi kuno berguncang. Ye King Tang sangat marah. Ye Wu Heng adalah orang terdekat dan paling dihormati Ye King Yu. Siapapun yang mengancam Ye Wu Heng adalah musuh Ye King Yu. Dia hanya ingin menyelamatkan penguasa Luosha dan melukai kuil tertinggi, namun dia tidak menyangka orang-orang pengadilan surgawi akan ikut campur dan menyandera Ye Wu Heng. Ye Wu Heng adalah skala kebalikan dari Ye King Yu. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. King Yu, kekuatan macam apa ini? Ye Sui Han sangat ketakutan. Wajah tuanya pucat pasti. Semua orang yang hadir bisa merasakan aura pembunuh yang dingin dan mengerikan ini. Energi tirani dan mengerikan dari Soverein Water juga membuat semua orang merasakan ketakutan yang hebat. Ini merepotkan, membuatnya marah jelas bukan hal yang baik, kata Wu Tian Xing sambil menyeringai. Dia tampak khawatir, tetapi dia sama sekali tidak takut. Kekuatan mengerikan Ye King Yu memang membuatnya merasa sangat takut. Namun, dengan Ye Wu Heng sebagai ancaman, itu sudah cukup untuk menghadapi Ye King Yu. Apa yang bisa dilakukan Nona Ye? Lin Wu Ye tersenyum tipis, keduanya tidak takut dengan aura dan kekuatan pembunuh Ye King Yu. Jika Ye Wu Heng ada di tangan mereka, itu setara dengan mengendalikan Ye King Yu. Yisuan seharusnya ada di sini juga, kan? Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia sudah menduga bahwa Yisuan bersembunyi di suatu tempat. King Yu, kau masih tetap pintar seperti sebelumnya. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan kau semakin kuat. Aku benar-benar tidak percaya bahwa aku lebih rendah darimu. Terlebih lagi, aku tidak menyangka kau adalah Panglima Tertinggi Luosha. Yisuan tertawa samar saat sosoknya muncul. Tatapan mata dingin Ye King Yu menyapu Yisuan saat dia berkata dengan dingin, Tuan Muda Istana Surgawi yang bermartabat sebenarnya sangat hina dan tidak tahu malu. Apakah ini wajah aslimu? Kau menyandra kakekku untuk mengancamku. Aku bisa melihat bahwa kau benar-benar takut padaku. Kultifasimu belum banyak berkembang selama kurun waktu ini. Dengan kekuatanku saat ini, membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku. Dapat dikatakan, hal itu hanya akan memakan waktu sesaat. Ye King Yu tidak sombong saat mengatakan itu. Dia memang punya kemampuan untuk mengatakan itu. Bukankah begitu? Kultifasi King Yu telah menembus alam abadi kuno bintang tujuh. Kekuatan tempurmu mungkin telah mencapai puncak alam abadi kuno bintang delapan. Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Yisuan mengangkat bahu sambil tersenyum. Namun, kata-kata menghina dan mengejek dari Ye King Yu telah membuat Yisuan marah. King Yu, kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Selama kau mengikutiku dengan patuh, aku berjanji tidak akan menyakiti kakekmu sama sekali. Luosha sangat kuat sehingga pengadilan surgawi tentu tidak ingin menjadikan luosha musuh. Yisuan melanjutkan sambil tersenyum. Yuer, jangan dengarkan omong kosongnya. Kekuatanmu sudah menjadi ancaman bagi pengadilan surgawi. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan ancaman ini, kata Ye Wu Hen buru-buru. Dia tahu betul apa konsekuensinya jika Ye King Yu mengikuti Yisuan kembali. Senior Ye, kau terlalu banyak berpikir. Aku tulus terhadap King Yu. Bahkan jika dia membawa ejekan ke pengadilan surgawi, aku tidak menyalahkannya. Mengapa aku harus menyakitinya? Yisuan tersenyum tipis. Apakah kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Ye King Yu berkata dengan dingin. Aku tidak suka ditolak. Wajah Yisuan menjadi gelap. Anda tidak memenuhi syarat, Ye King Yu berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia menggunakan teknik gerakannya dan menyerang Yisuan. Serangannya ganas dan menakutkan. Sosok Ye King Yu yang cantik berkedip cepat. Kecepatannya sangat mengerikan. Bahkan auranya pun menghilang dalam waktu yang dibutuhkannya untuk berkedip. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Tuan muda, berhati-hatilah. Ekspresi wajah Lin Wu Ye berubah drastis. Dia tiba-tiba melesat ke arah Yisuan dengan kecepatan penuh. Ye King Yu, jangan lupa bahwa kakemu masih di tanganku. Yisuan berkata dengan dingin. Meskipun dia berkata begitu, dia tetap menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu King Yu, cobalah. Wu Tian Xing berteriak dingin. Pedang yang ditekan ke leher Ye Wu Hen telah meninggalkan luka berdarah di lehernya. Yu, Er, jangan khawatirkan kakemu. Ye Wu Hen buru-buru berteriak. Yisuan, aku baru saja mengatakan bahwa aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Suara dingin Ye King Yu tiba-tiba terdengar di belakang Yisuan. Ye King Yu muncul dalam sekejap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wajahnya sangat dingin, tetapi dia sangat cantik. Apa? Ekspresi Yisuan berubah drastis. Kecepatan Ye King Yu bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Sementara itu, Lin Wu Ye, yang setengah langkah lebih lambat dari Yisuan, mengayunkan pedangnya ke arah Ye King Yu. Ujung pedangnya menempel di punggung Yisuan. Ketika pedang Lin Wu Ye menebas, Ye King Yu sudah menghilang secara aneh. Dia tidak menyerang Yisuan. Huff! Pada akhirnya, kamu masih mengkhawatirkan Ye Wu Hen. Lin Wu Ye mencibir. Yisuan berkeringat dingin. Ketakutan yang hebat membuncah di hatinya. Dia terkejut. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku harus mencobanya? Suara dingin Ye King Yu terdengar aneh di belakang Wu Tian Xing. Apa? Ekspresi Wu Tian Xing berubah drastis. Dia tidak menyadari kapan Ye King Yu muncul. Seberapa mengerikan kecepatannya. Menciptakan pengalihan. Sialan. Lin Wu Ye menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia ingin pergi dan membantu, tetapi sudah terlambat. Wu Tian Xing sangat ketakutan saat ini. Pedang Ye King Yu sangat cepat. Dia pasti bisa membunuhnya sebelum dia bisa membunuh Ye Wu Hen. Apakah hidupmu penting? Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia kemudian menusupkan pedangnya ke kepala Wu Tian Xing tanpa ampun. 3216. Wu Tian Xing ketakutan ketika dia merasakan aura kematian yang kuat mendekatinya. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Bahkan jiwanya pun membeku. Apakah dia tidak peduli dengan kehidupan kakeknya? Wu Tian Xing ketakutan. Dia tidak berani bercanda tentang hidupnya sendiri. Niat membunuh Ye King Yu sangat nyata. Jika dia bersikeras menyandara Ye Wu Hen, pedang Ye King Yu pasti akan menembus kepalanya. Ini adalah ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Wu Tian Xing tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia dengan tegas menyerah menyandara Ye Wu Hen dan secara naluriah bersandar untuk menghindari pedang mematikan Ye King Yu. Dia mengetuk kekosongan dengan ujung kakinya dan dengan cepat menjauhkan diri dari Ye King Yu. Ini menunjukkan betapa takutnya Wu Tian Xing terhadap Ye King Yu. Di depan Ye King Yu, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Ini jelas pertama kalinya Wu Tian Xing menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, Ye King Yu hanyalah seorang dewa kuno bintang tujuh. Dia tidak hanya mengalahkan Ye Wu Hen, tetapi dia juga menakuti seorang ahli dewa abadi kuno bintang delapan. Ye Sui Han, para tetua Allah dewa tertinggi, dan banyak murid terkejut dan ketakutan. Mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya melihat Ye King Yu muncul secara misterius di hadapan Ye Wu Hen, dan orang itu langsung tergantikan. Kekuatan sejati seorang panglima tertinggi benar-benar mengerikan. Kekuatan dan kecepatannya berada di luar imajinasi. Tidak ada seorang pun di bawah seorang dewa abadi kuno bintang sembilan yang dapat menandinginya. Apakah ini kekuatan yang diberikan oleh seorang panglima tertinggi? Tidak heran Tuan Muda Cu Sitian berkata bahwa dia tidak bisa mengalahkan panglima tertinggi. Sepertinya dia tidak bercanda. Seberapa mengerikankah panglima tertinggi luo sha? Qin Qing Yuan terkejut. Dia bahkan lebih penasaran dengan panglima tertinggi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sepertinya hidupmu juga sangat penting. Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat mengirim Ye Wu Hen ke luo sha. Qin Qing Yuan dan selusin yang mulia abadi kuno lainnya muncul di depan Ye Wu Hen dan bersumpah untuk melindunginya dengan nyawa mereka. Sialan! Wajah Wu Tian Xing berubah mengerikan. Dia menggertakan giginya dan hendak meledak. Tidak mudah untuk menunggu kesempatan menyandara Ye Wu Hen, tetapi hal itu dengan mudah diselesaikan oleh Ye King Yu. Lin Wu Ye mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, gerakan tubuh Ye King Yu sangat menakutkan. Saat dia menghilang, dia dapat menyembunyikan auranya, sehingga mustahil bagi musuh untuk menemukannya. Dia dapat mengganggu musuh. Kekuatannya lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Dia bisa langsung membunuh salah satu dari kita hanya dengan mengandalkan kecepatannya saja. Tuan muda, kita harus segera pergi. Cepat pergi, kata Wu Tian Xing dengan serius. Wu Tian Xing sepenuhnya menyadari kekuatan mengerikan Ye King Yu dari pertukaran serangan pedang singkat. Dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh mereka bertiga bahkan jika mereka bergabung. Yi Xuan, menyandara kakekku untuk mengancamku adalah keputusan terbodoh yang pernah kau buat. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, menyandara seseorang tidak hanya tidak berguna, tetapi juga akan mempercepat kematianmu sendiri. Ye King Yu berkata dengan dingin, seolah-olah dia adalah Rajan Raka. Ye King Yu berjalan keluar dari kehampaan sambil memegang pedang abadi kuno di tangannya. Niat membunuhnya yang menusuk tulang melonjak dengan cepat. Mereka harus menanggung akibat membuat Ye King Yu marah. Yu, R, kamu harus berhati-hati. Ye Wu Hen memperingatkan, khawatir Ye King Yu akan meremehkan musuh. Jangan khawatir, kakek, jawab Ye King Yu sambil tersenyum, tetapi senyumnya segera menghilang. Berani sekali kau meremehkanku, kau terlalu sombong. Yi Xuan meraung marah dalam hatinya. Sebagai tuan muda pengadilan surgawi, kapan dia pernah dipandang rendah oleh seorang wanita? Wajah Yi Xuan tampak muram. Kesombongan dan penghinaan Ye King Yu terhadapnya telah sangat merusak martabatnya. Namun, sekarang bukan saatnya bagi Yi Xuan untuk meledak dalam kemarahan. Sebaliknya, ia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Teknik gerakan Ye King Yu yang ajaib dan mengerikan adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye. Bahkan lebih mustahil bagi Yi Xuan untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa Ye King Yu dapat membunuh mereka dengan satu serangan dalam hal kecepatan. Tuan muda, cepat pergi. Sekalipun tuan rumah datang sekarang, dia tidak akan sempat. Mari kita hentikan Ye King Yu dulu. Tuan muda, cepatlah pergi. Lin Wu Ye berkata dengan cemas sambil menatap Ye King Yu yang berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Wu Tian Xing berkata dengan cemas, Tuan muda, jangan ragu lagi. Cepat pergi, tetap hidup lebih penting. Jika terjadi perkelahian, kita tidak akan bisa melindungi Tuan muda. Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye mengeluarkan artefak abadi kuno kelas 7 mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka berencana untuk menghentikan Ye King Yu dan membiarkan Yi Xuan melarikan diri. Meskipun mereka telah mengirimkan berita itu kembali, dengan kecepatan Ye King Yu yang mengerikan, jika dia mengunci Yi Xuan, akan terlambat bahkan jika Yi Xuan bergegas mendekat dengan kecepatan penuh. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama, kata Ye King Yu dingin. Dia sangat sombong. Dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tidak masuk akal, wajah Yi Xuan tampak sangat ganas saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa mengendalikan situasi, tetapi dia telah meremehkan kekuatan Ye King Yu. Dia tidak hanya gagal, dia juga membuat Ye King Yu marah. Betapa memalukannya jika ia melarikan diri di depan orang yang ia cintai. Namun, untuk bertahan hidup, Yi Xuan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tuan muda, jangan ragu lagi. Cepat pergi. Wu Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Semakin dekat Ye King Yu, semakin mengerikan tekanan yang mereka rasakan. Tuan muda terhormat dari pengadilan surgawi sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Anda begitu sombong beberapa saat yang lalu. Sungguh lelucon. Qin Qing Yuan mencibir dengan nada mengejek. Kau, Yi Xuan meledak marah sambil melotot tajam ke arah Qin Qing Yuan. Yi Xuan tidak berpikir lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan segera melakukan teknik gerakan untuk melarikan diri. Desir. Pada saat ini, Ye King Yu bergerak. Sosoknya yang cantik langsung berubah menjadi petir biru dan melesat keluar. Kecepatannya sangat mengerikan, dan serangannya ganas dan tak terhentikan. Dia datang. Ekspresi Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye sangat serius saat mereka berdua melesat maju pada saat yang sama. Tidak peduli apa, mereka harus memanfaatkan kesempatan itu untuk membiarkan Yi Xuan melarikan diri. Desir. Sosok cantik Ye King Yu melintas dan menghilang, menghindari Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye. Tuan muda, hati-hati. Lin Wu Ye berteriak dengan waspada. Yi Xuan, yang sedang melakukan teknik gerakannya, juga merasakan aura yang menakutkan dan berbahaya. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan. Ketika Ye King Yu muncul lagi, dia sudah berada di lokasi Yi Xuan. Menghadapiku, apakah berlari adalah satu-satunya hal yang dapat kau lakukan sekarang? Pengecut, hina, dan tak tahu malu. Apakah menurutmu aku, Ye King Yu, akan menyukaimu? Ye King Yu mengayunkan pedangnya dengan ganas, dan cahaya pedang yang mengerikan dan dahsyat melesat ke arah tempat Yi Xuan menghilang. Tatapannya yang dingin dan penuh penghinaan memberikan dampak yang besar pada harga diri Yi Xuan. Gemuruh. Berdengung. Cahaya pedang yang mengerikan itu menyapu dan meledakan lubang besar di kehampaan yang jauh. Ruang pengadilan surgawi kuno bergetar hebat. Sosok Yi Xuan menghilang. Untungnya, Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye menghela nafas lega ketika mereka melihat Yi Xuan berhasil melarikan diri. Namun, Ye King Yu tidak kecewa karenanya. Sebaliknya, sudut mulutnya sedikit melengkung dan memperlihatkan seringai misterius. Yi Yun Chong pasti sangat marah karena dua ahli top pengadilan surgawi telah tewas, kan? Ye King Yu berkata dengan dingin sambil mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Wu Tian Xing dan Lin Wu Ye. 3217. Ye King Yu, kekuatanmu berada di puncak dewa abadi kuno bintang delapan. Kami tidak sebanding denganmu, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk membunuh kami, kata Lin Wu Ye dingin. Dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk tetap hidup. Tuan muda telah pergi dengan selamat. Jika kami ingin pergi, Anda tidak akan dapat menghentikan kami. Teknik gerakan Anda memang kuat, tetapi saya khawatir Anda tidak akan dapat membunuh kami dalam sekejap, kata Wu Tian Xing sambil tersenyum percaya diri. Bunuh kami seketika, Ye King Yu berkata dengan dingin. Bibirnya sedikit melengkung. Ye King Yu, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Lain kali kau tidak akan seberuntung itu, kata Lin Wu Ye dingin. Ia hendak pergi secepat kilat. Namun, begitu Lin Wu Ye selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis saat dia menyadari bahwa sosok hitam telah tiba di depannya dalam sekejap. Ketika Lin Wu Ye menoleh, tenggorokan Wu Tian Xing telah teriris. Darah menyembur keluar. Bunuh kami seketika, wajah Wu Tian Xing dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dia tidak menyangka Ye King Yu akan berhasil. Orang bisa membayangkan penyesalan di hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Ini, bagaimana ini mungkin? Lin Wu Ye sangat ketakutan. Dia menggunakan teknik gerakannya dan segera mundur. Dia sangat takut. Tian Xing, mata Lin Wu Ye membelalak ketakutan. Semua orang yang hadir, termasuk Ye Wu Hen, terkejut dengan pedang Ye King Yu yang sangat mengerikan. Mereka semua tercengang dan tidak percaya. Kekuatan Ye King Yu yang mengerikan sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka tentangnya. Para raksasa yang terhormat juga memahami kekuatan sejati Panglima tertinggi mereka. Dia membunuh seorang ahli dewa abadi kuno bintang delapan dengan satu serangan. Seberapa mengerikan kekuatannya? Keyakinanmu tidak sebanding dengan kekuatanmu, kata Ye King Yu dingin. Ye King Yu, beraninya kau membunuh ahli pengadilan surgawiku? Tunggu saja pembalasan dari pengadilan surgawi. Lin Wu Ye meraung ketakutan dan marah. Namun, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera melarikan diri. Dia takut Ye King Yu akan membunuhnya seketika. Ye King Yu tidak menghentikan Lin Wu Ye. Membunuh Wu Tian Xing sudah cukup untuk mengintimidasi pengadilan surgawi. Dia telah mencapai tujuan sejatinya. Kamu Mo, Ye King Yu menatap dingin ke arah Ye Mo yang ketakutan. Hanya dengan sekali tatapan, Ye Mo ketakutan setengah mati dan terjatuh ke tanah. Kau menangkap para Yang Mulia Luosha dan dua orang lainnya. Kematian Aulah Ilahi Tertinggi adalah harga yang harus dibayar. Aku akan mengampuni Aulah Ilahi Tertinggi untuk sementara waktu. Jika ada kesempatan lain, aku akan membuat Aulah Ilahi Tertinggi menghilang dari pengadilan surgawi kuno. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya, kata Ye King Yu dingin. Meskipun dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Perkataan Ye King Yu sangat mengejutkan semua orang di kuil tertinggi. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Tak seorang pun di Aulah Suci berani berbicara. Kengerian Ye King Yu sudah merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka kagumi. Ye King Yu melambaikan tangannya pelan, dan seluruh raksasa supremasi pergi dalam sekejap. Ye King Yu tiba dengan cepat, dan senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, Kakek, Anda dapat berkultivasi di Aulah Ilahi Tertinggi dengan tenang. Saya akan menemukan cara untuk menghilangkan kutukan di tubuh Anda. Anda tidak perlu lagi ditekan oleh pengadilan surgawi. Bagus, cucu perempuanku akhirnya menjadi seorang ahli. Ye Wu Hen tertawa gembira. Ia menangis karena bahagia, dan matanya yang tua berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi dengan rasa bangga. Kakek, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan sekarang. Aku harus segera pergi. Aku sangat berharap kakek dapat bergabung dengan sekte Luosha. Mohon pertimbangkan dengan saksama, kata Ye King Yu sambil tersenyum. Yuer, kau harus berhati-hati. Kau telah membunuh para ahli pengadilan surgawi hari ini. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos, desak Ye Wu Hen segera. Kakek, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Ye King Yu mengangguk, dan sosoknya yang cantik langsung menghilang. Ye Sui Han ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Huff, sudah terlambat untuk menyesal. Ye Wu Hen menatap tajam ke arah Ye Sui Han dan para tetua lainnya. Tuan Abode, Tian Xing telah terbunuh. Kekuatan Ye King Yu sangat mengerikan. Penguasa tempat tinggal mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Lin Wu Ye, yang telah melarikan diri, segera mengirimkan suaranya ke Yi Yun. Saat Wu Tian Xing terbunuh, Yi Yun Chong dan yang lainnya mengetahuinya. Wu Tian Xing telah terbunuh. Dia, dia sengaja membiarkanku pergi. Yi Sui Han, yang baru saja bertemu kembali dengan Yi Yun, tercengang di tempat. Wajahnya dipenuhi kengerian saat tubuhnya bergetar hebat. Yi Sui Han tahu betul bahwa jika Ye King Yu bisa membunuh Wu Tian Xing, dia pasti bisa membunuhnya. Pelarian Yi Sui Han yang sukses jelas karena Ye King Yu sengaja membiarkannya pergi. Bagaimana kekuatan Ye King Yu menjadi begitu mengerikan? Dia berhasil membunuh Wu Tian Xing di hadapan dua dewa abadi kuno bintang delapan. Kata tetua Agung Suh tahu dengan ngeri. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Dia terbunuh seketika, tidak ada fluktuasi energi sama sekali dari pertempuran, kata penatua kedua dengan ngeri. Wajah tuanya sangat tercengang. Para ahli pengadilan surgawi sangat tercengang. Kekuatan Ye King Yu jauh melampaui imajinasi mereka. Pertumbuhan Ye King Yu terlalu mengerikan. Wu Ye, bahkan kalian berdua, dewa abadi kuno bintang delapan, tidak sebanding dengan Ye King Yu. Yi Yun Chong menyampaikan suaranya dengan ngeri. Bagaimanapun, Yi Yun Chong hanyalah dewa abadi kuno bintang delapan. Tuan Istana, teknik gerakan Ye King Yu sangat mengerikan. Tian Xing langsung terbunuh oleh pedangnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin bukan tandingannya. Selain itu, dia bisa langsung pulih dari luka-lukanya. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Lin Wu Ye menyampaikan suaranya dengan ngeri. Jika bukan karena kekuatan Ye King Yu yang mengerikan, mereka pasti akan bergabung untuk melenyapkannya. Terbunuh seketika, Yi Yun Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Betapa mengerikannya membunuh dewa tertinggi kuno bintang delapan dalam sekejap. Tidak seorang pun yang percaya bahwa kekuatan Ye King Yu telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan hanya dalam beberapa tahun. Di Istana Megah Sang Raksasa Pada saat ini, para supremasi raksasa di alam kaisar abadi kuno dan alam kaisar abadi kuno telah berkumpul di Alun-Alun. Kakak Kin, mengapa panglima tertinggi memanggil kita? Tanya supremasi abadi kuno dengan rasa ingin tahu. Supremasi raksasa lainnya juga sangat bingung. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya semua supremasi abadi kuno dan kaisar abadi kuno berkumpul. Aku juga tidak tahu. Panglima tertinggi tidak mengatakannya. Kin King Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga penasaran. Pertempuran baru saja berakhir, dan Ye King Yu segera mengumpulkan mereka semua di sini. Melihat kebingungan semua orang, Ye King Yu berkata dengan tegas, Apakah kalian tidak ingin tahu siapa penguasa tertinggi? Ini adalah ide dari penguasa tertinggi untuk mengumpulkan kalian semua di sini. Tuan tertinggi, Kin King Yuan dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat penguasa tertinggi raksasa yang misterius sebelumnya. Tidak seorang pun tahu seperti apa keberadaan penguasa tertinggi raksasa itu. Tuan tertinggi, para dewa abadi raksasa kuno dan para kaisar abadi kuno semuanya telah berkumpul. Ye King Yu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Baiklah, aku akan segera ke sana. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Dia terbang menuju istana raksasa dengan kecepatan tinggi. Dia masih cukup jauh. 3218. Panglima tertinggi, siapa sebenarnya Panglima tertinggi kita? Panglima tertinggi, apakah Tuan kita adalah supremasi abadi kuno bintang 9? Panglima tertinggi, kapan Tuhan kita datang? Para supremasi Luosha tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Lagi pula, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka sangat penasaran. Tuan kita akan segera datang, kata Ye King Yu dengan sungguh-sungguh saat dia menyapa Feng Wu Chen dengan hormat. Panglima tertinggi, apakah Tuan kita sudah tiba di pengadilan surgawi kuno? Cu Sitian bertanya dengan lembut dari samping, tampak sangat gembira. Ya, Ye King Yu mengangguk sedikit. Suara mendesing. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul di langit di atas istana. Semua orang dari raksasa yang mulia segera melihat ke langit. Setelah melihat siapa orang itu, Ye King Yu sangat gembira. Dia segera berlutut dengan hormat. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Tuan. Para supremasi Luosha pun berlutut dengan hormat. Suara mereka yang nyaring menembus awan, dan momentum mereka luar biasa. Feng Wu Chen perlahan turun dan tersenyum tipis. Bangun. Terima kasih, Tuhan. Ye King Yu dan para supremasi Luosha menjawab dengan hormat. Saat mereka berdiri, mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Apakah dia Tuan kita? Cu Sitian sangat gembira saat dia mengamati Feng Wu Chen. Cu Sitian telah lama mengetahui keberadaan Feng Wu Chen, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah penguasa Luosha kita. Dia sebenarnya masih muda, Junior. Tuan kita telah bersembunyi dengan sangat baik sehingga kita tidak dapat melihat apapun. Mungkinkah dia benar-benar seorang dewa abadi kuno bintang sembilan? Mustahil. Dia adalah penguasa Luosha kita. Aku pikir dia sudah tua sekali. Saat mereka melihat Feng Wu Chen, para dewa tertinggi kuno dan kaisar abadi kuno semuanya menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Ekspresi mereka membeku di tempat. Perlu diketahui bahwa di antara mereka, sebagian besar supremasi Luosha adalah pria dan wanita setengah bayah. Bahkan ada sejumlah tetua. Ye King Yu, kamu melakukannya dengan baik, Feng Wu Chen memuji lagi. Terima kasih, Tuan. Ye King Yu mengucapkan terima kasih dengan hormat saat rasa bangga yang kuat muncul di hatinya. Raksasa didirikan oleh Ye King Yu. Prestasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Ada beberapa senior di antara para ahli Luosha, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis saat dia melirik seratus ahli di hadapannya. Nama saya Feng Wu Chen. Saya berasal dari alam abadi kuno, Dewa Mas Sempurna bintang 5. Feng Wu Chen memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Lima bintang agung abadi emas. Setelah mendengar perkataan Feng Wu Chen, Ye King Yu langsung terkejut. Dia menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Wajah cantiknya langsung tercengang. Dari alam abadi kuno, surga zenit bintang 5, Dewa Mas. Semua raksasa supremasi tercengang. Raksasa supremasi hanyalah seorang Dewa Mas Sempurna bintang 5. Mereka tidak dapat mempercayai adanya makhluk lemah seperti itu. Kakak Kin, supremasi hanya seorang Dewa Mas Sempurna bintang 5. Bagaimana dia akan mengendalikan raksasa? Apakah dia memenuhi syarat? Seorang Dewa Mas bintang 5 ingin mengendalikan kaisar abadi kuno dan Dewa Purba. Saya lebih suka tunduk pada panglima tertinggi. Dia masih bocah yang masih awam. Bagaimana dia bisa mengendalikan raksasa? Tanpa kekuatan yang dahsyat, bagaimana dia bisa membuat supremasi raksasa tunduk dengan sukarela? Para supremasi raksasa tengah berdiskusi pelan. Kin King Yuan sedikit mengernyit. Dia sangat bingung mengapa Ye King Yu dan Cu Sitian bersedia tunduk pada Feng Wu Chen. Meskipun dia tidak mau dikendalikan oleh orang yang lemah, karena Ye King Yu dan Cu Sitian sangat menghormati Feng Wu Chen, dia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendapatnya. Hei, panglima tertinggi, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Seseorang tiba-tiba menyadari ekspresi Ye King Yu yang sangat ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Para raksasa supremasi menoleh dan menyadari bahwa ekspresi ketakutan Ye King Yu telah menegang di tempat. Itu sangat nyata dan jelas bukan disengaja. Tidak seorang pun tahu mengapa Ye King Yu begitu ketakutan. Hanya Ye King Yu sendiri yang tahu mengapa dia begitu ketakutan. Itu karena kultifasi Feng Wu Chen. Ketika mereka berada di kedalaman ilusi, Ye King Yu sudah tahu bahwa Feng Wu Chen hanyalah seorang dewa abadi kuno. Sudah berapa lama sejak saat itu? Kultifasi Feng Wu Chen benar-benar telah melambung ke alam abadi emas agung bintang 5. Peningkatan kultifasinya terlalu mengerikan. Itu benar-benar di luar imajinasi dan sama sekali tidak bisa dipahami. Feng Wu Chen sudah lama menduga reaksi dari raksasa supremasi. Terlebih lagi, ini adalah fenomena yang sangat normal. Feng Wu Chen juga sangat mengerti. Aku tahu apa yang dipikirkan semua orang di sini. Aku juga bisa mengerti. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan atau perubahan emosi. Panglima tertinggi, jangan salahkan aku karena bersikap realistis. Kami hanya tunduk pada yang kuat. Kami lebih suka tunduk pada panglima tertinggi. Kata kaisar abadi kuno. Itu benar. Kami hanya tunduk pada panglima tertinggi. Sejumlah besar kaisar abadi kuno menyampaikan pendapat mereka. Dasar orang-orang bodoh. Cu Sitian menggelengkan kepalanya pelan dan tidak berkata apa-apa. Sikap semua orang langsung membangunkan Ye Qingyu. Wajah cantiknya langsung berubah muram. Tepat saat Ye Qingyu hendak mengatakan sesuatu, Feng Wu Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Panglima tertinggi, kami tidak memandang rendah Anda. Mungkin Anda seorang jenius yang sangat mengagumkan, tetapi kami juga memiliki harga diri sendiri. Jika kami harus tunduk pada yang lemah, saya lebih suka mundur dari raksasa. Kata seorang kaisar abadi kuno. Demi menjadi panglima tertinggi, kami dapat memanggilmu panglima tertinggi. Namun, maafkan kami karena tidak dapat menerima orang lemah yang mengendalikan kami, kata kaisar abadi kuno lainnya. Feng Wu Chen menganggup pelan dan tersenyum tipis. Apakah kamu bersedia tunduk padaku atau tidak, kita bisa membicarakannya di masa mendatang. Aku tidak akan memaksamu untuk tunduk padaku. Kamu bisa tenang saja tentang ini. Namun, aku harap kamu akan setia kepada raksasa. Siapapun yang mengkhianati atau bersekongkol melawan raksasa harus mati. Karena kami telah bergabung dengan raksasa, kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Para supremasi raksasa menyampaikan pendapat mereka. Selain Ye Qingyu, penyumbang terbesar pertumbuhan pesat raksasa adalah Cu Sitian. Cu Sitian adalah tuan muda kuil langit kuno. Banyak ahli bergabung dengan raksasa hanya karena dia. Bagus sekali, Feng Wu Chen menganggup. Panglima tertinggi, mereka, wajah Ye Qingyu dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Tidak apa-apa, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Itu wajar saja. Kalau aku, aku juga tidak akan rela. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Melihat Cu Sitian, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Aku tidak menyangka raksasa memiliki kaisar abadi kuno bintang tujuh. Panglima tertinggi, saya Cu Sitian, putra Cu Si, kata Cu Sitian dengan hormat. Apa, kau adalah putra pelindung Cu Si? Feng Wu Chen terkejut. Dia menatap Cu Sitian dengan mata terbelalak. Kau benar-benar mirip ayahmu. Cu Sitian tersenyum canggung. Apakah ayahmu tahu bahwa kamu telah bergabung dengan raksasa? Feng Wu Chen bertanya. Cu Sitian berkata dengan hormat, selain dari para raksasa, tidak ada orang lain yang tahu. Ayahku dan yang lainnya juga tidak tahu. Ye King Yu, kamu hebat sekali. Kamu bahkan menerima putra pelindung Cu Si, kata Feng Wu Chen dengan gembira. 3.219. Dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Rusia, kata Ye King Yu dengan hormat. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Feng Wu Chen terkejut. Cu Sitian menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata, saya bertaruh dengan Panglima Tertinggi. Jika saya kalah, saya akan bergabung dengan Rusia. Pada akhirnya, saya dikalahkan oleh Panglima Tertinggi dalam satu serangan. Cu Sitian tidak berani mengatakan bahwa Ye King Yu telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Sepertinya kamu yang meremehkan lawanmu atau Ye King Yu yang menang dengan cepat, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Tuanku bijaksana. Cu Sitian buru-buru menangkupkan tinjunya. Tatapan dingin Ye King Yu menyapu, membuat Cu Sitian sangat takut hingga ia berkeringat dingin. Ekspresi canggung dan bingung muncul di wajahnya. Cu Sitian tidak mampu menyinggung Ye King Yu sekarang. Feng Wu Chen tersenyum lagi dan berkata, Namun, jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati, kamu bukanlah tandingan Ye King Yu. Dia sekarang memiliki tubuh abadi. Apa, tubuh abadi? Mata Cu Sitian membelalak saat dia menatap Ye King Yu dengan kaget. Namun, Cu Sitian cepat bereaksi dan mengira Feng Wu Chen sedang bercanda. Tubuh abadi, mustahil. Feng Wu Chen menatap supremasi Rusia dan berkata sambil tersenyum tipis, Kali ini aku disini untuk membawakan kalian beberapa hal yang dapat membantu kalian meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur kalian. Meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur kita. Cu Sitian sangat gembira. Hanya dia yang tahu bahwa teknik kultivasi dan kekuatan mengerikan Ye King Yu diberikan kepadanya oleh Feng Wu Chen. Tingkatkan kultivasi dan kekuatan tempur kita. Supremasi Rusia terkejut. Seorang Dewa Emas Sempurna Bintang 5 dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur mereka. Lelucon macam apa ini? Supremasi Rusia jelas tidak mempercayainya. Ekspresi supremasi Rusia membuat Ye King Yu sangat kecewa. Kemarahan pun berkobar di hatinya. Namun, dengan adanya Feng Wu Chen di sini, Ye King Yu tidak marah. Feng Wu Chen tidak peduli dengan ekspresi supremasi Rusia. Feng Wu Chen melanjutkan sambil tersenyum, untuk membantumu meningkatkan kekuatan tempur dan kultifasimu, aku telah memilih teknik yang kuat dan tiga gulungan untuk yang mulia raksasa, serta gulungan teknik tubuh. Tuanku, hukum dan teknikmu tidak lebih buruk dari milik kami, kan? Seorang kaisar abadi bertanya dengan curiga. Tatapan mata Ye King Yu yang dingin menyapu, langsung membuat kaisar abadi kuno itu ketakutan hingga dia menutup mulutnya saat kepanikan memenuhi hatinya. Salah satu dewa abadi kuno ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh King King Yuan, yang berkata dengan suara rendah, tatapan tuan muda cu sitian aneh. Jangan bicara. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Aku baru saja akan mengatakan bahwa jika menurutmu teknik, formula keterampilan, dan teknik tubuhmu lebih baik dariku, kamu tidak perlu membuang waktu untuk mengolahnya. Karena itu milik yang mulia raksasa, semua orang berhak mengolahnya. Lebih kuat dari metode kultifasi dan mantra yang diberikan oleh Feng Wu Chen. Itu tidak mungkin. Siapa yang tidak ingin berkultifasi? Majulah, kata Ye King Yu dingin. Para raksasa yang mulia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ye King Yu berbicara untuk mengintimidasi para raksasa yang mulia dan di saat yang sama, untuk membantu mereka. Ye King Yu tahu betul betapa mengerikannya metode kultifasi dan mantra yang diberikan oleh Feng Wu Chen. Jika para raksasa yang mulia mengolahnya, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Suara mendesing. Feng Wu Chen menjentikan jarinya, lalu cahaya kemasan melesat keluar dan memasuki gelabela Ye King Yu, mewariskan metode kultifasi dan mantra kepadanya. Kamu akan mewariskan metode kultifasi dan mantra kepada para raksasa yang mulia, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Baik, tuan, kata Ye King Yu dengan hormat. Wus, wus. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 pedang abadi kuno kelas 5 muncul entah dari mana dan terbang menuju masing-masing raksasa yang mulia. Pedang abadi kuno kelas 5. Para raksasa yang mulia terkejut, dan mata mereka membelalak. Dia memberikan lebih dari 100 pedang abadi kuno kelas 5 sekaligus. Betapa murah hatinya itu. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, raksasa yang mulia dapat memperoleh pedang abadi kuno kelas 5. Tentu saja, jika Anda memiliki senjata abadi kuno yang lebih kuat, Anda tidak perlu menggunakannya. Di antara 100 lebih raksasa yang mulia, hanya supremasi abadi kuno dan beberapa kaisar abadi kuno yang memiliki senjata abadi kuno tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Pedang abadi kuno kelas 5 sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka jauh lebih banyak. Ada lebih dari 10 ribu raksasa yang mulia. Aku akan tinggal di belakang selama periode ini dan berusaha agar setiap raksasa yang mulia memperoleh pedang abadi kuno kelas 5, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dari kata-kata Feng Wu Chen, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis yang kuat. Para raksasa yang mulia berhenti meremehkan Feng Wu Chen. Setelah itu, Feng Wu Chen memberikan cincin penyimpanan kepada Ye Qingyu dan berkata, ada cincin interspatial di dalamnya. Bagikan kepada para raksasa yang mulia. Aku akan membuat lebih banyak lagi di masa mendatang. Baik, Tuan, kata Ye Qingyu dengan hormat. Kemudian, dia mengeluarkan cincin interspatial 5 kali dan melemparkannya ke Cusitian. Ye Qingyu berkata, cincin interspatial 5 kali. Berkultifasi selama 5 hari di dalam sama dengan 1 hari di dunia luar. Kultifasiku dapat menembus batas karena cincin interspatial 5 kali. Cincin interspatial 5 kali, mata Cusitian hampir jatuh dari rongganya. Cincin ruang 5 kali lipat. Qin Qingyu dan para raksasa yang mulia lainnya terkejut. Apakah panglima tertinggi bercanda, berkultifasi selama 5 hari di dalam ruangan setara dengan 1 hari di dunia luar? Jika kita berkultifasi selama 5 bulan, bukankah hanya 1 bulan yang berlalu di dunia luar? Bagaimana itu mungkin? Saya belum pernah mendengar tentang cincin interspatial 5 kali. Saya tahu hanya ada 3 cincin interspatial, dan bahkan kekuatan transcendental mungkin tidak memilikinya. Apakah Tuhan berkata dia akan membagikannya kepada kita? Tuhan dapat memurnikan cincin interspatial yang begitu mengerikan. Mungkinkah Tuhan adalah seorang alkemis supremasi abadi kuno? Para raksasa yang mulia amat terkejut dan mata mereka terbelalak. Bam! Sementara para raksasa yang mulia masih dalam keadaan terkejut dan takut, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur segala api. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka ketakutan setengah mati? Di bawah tatapan ngeri para raksasa, Feng Wuchen mengeluarkan bahan-bahan pemurnian dan mulai memurnikan dengan kedua tangannya. Dalam sekejap mata, dia telah memurnikan dua pedang abadi kuno kelas 7. Aura yang amat kuat menyapu bagai badai. Pedang abadi kuno tingkat 7. Ye King Yu dan Chu Sitian berseru bersamaan. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Tuhan memurnikan dua pedang abadi kuno kelas 7 dalam sekejap. Sangat, sangat kuat. Bahkan seorang alkemis supremasi abadi kuno tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat memurnikan pedang abadi kuno tingkat 7 dengan begitu mudah, bukan? Mustahil untuk menyempurnakannya dalam sekejap. Tuhan sungguh menakutkan. Memurnikan pedang abadi kuno tingkat 7 seperti melakukan mantra Dharma. Qin King Yuan dan raksasa venerable lainnya terkejut lagi. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari bahwa meskipun basis kultifasi Feng Wuchen lemah, dia sangat menakutkan di bidang alkemis. Dia jelas melampaui alkemis supremasi abadi kuno biasa. Status seperti itu bukanlah sesuatu yang berhak mereka sentuh. Kedudukan Feng Wuchen di hati para raksasa venerable meningkat dengan cepat. Tatapan mata para raksasa yang mulia saat memandang Feng Wuchen juga berangsur-angsur berubah dari penghinaan menjadi rasa hormat. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dua pedang abadi kuno kelas 7 terbang ke arah Ye Qingyu dan Cu Sitian. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini adalah hadiah pertemuan untuk kalian berdua. Kalian telah berkontribusi besar dalam membangun dan memperkuat raksasa. 3220. Kau memberikannya pada kami. Cu Sitian sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan tidak percaya, yang mulia, ini. Ini adalah pedang abadi kuno tingkat 7. Apakah Anda yakin ingin memberikannya kepada kami? Yang mulia, apakah Anda benar-benar memberikannya kepada kami? Ye Qingyu sangat terharu dengan bantuan tersebut. Pedang abadi kuno tingkat 7 sangatlah berharga dan langka bahkan di dalam golongan yang transenden. Di seluruh dunia abadi kuno, hanya ada sedikit ahli tingkat atas yang memiliki senjata abadi kuno tingkat 7. Sekarang, Feng Wuchen langsung memurnikan dua senjata abadi kuno tingkat 7 dan memberikannya kepada mereka. Yang mulia, apakah Anda bercanda? Itu adalah senjata abadi kuno tingkat 7. Anda memberikannya kepada Panglima Tertinggi dan Tuan Muda Cu Sitian. Bukankah itu terlalu murah hati? Kau memberi mereka senjata abadi kuno tingkat 7 begitu saja. Apakah yang terhormat Lord tidak merasakan sakit hati sama sekali? Bahkan jika kau bisa memurnikannya, bahan yang digunakan untuk memurnikan senjata abadi kuno tingkat 7 sangatlah berharga dan langka. Yang mulia benar-benar menakutkan, dia langsung memberi mereka senjata abadi kuno tingkat 7. Semua anggota raksasa supremasi tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani percaya bahwa Feng Wuchen akan memberikan senjata abadi kuno tingkat 7 kepada Ye King Yu dan Cu Sitian. Para supremasi raksasa amat iri. Melihat kedua orang yang sangat terkejut itu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja, itu dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Itu hanya pedang abadi kuno tingkat 7. Itu bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jantung Cu Sitian hampir melompat keluar dari dadanya. Supremasi raksasa segera menjadi vegetatif. Itu adalah pedang abadi kuno tingkat 7, dan Feng Wuchen mengatakan itu bukan apa-apa. Jika Cu Sitian tahu bahwa Feng Wuchen dapat dengan mudah memurnikan senjata abadi kuno tingkat 9, dia juga akan berpikir bahwa senjata abadi kuno tingkat 7 bukanlah apa-apa. Sambil melirik Ye King Yu, Feng Wuchen berkata, Dengan kekuatanmu saat ini dan dukungan dari pedang abadi kuno tingkat 7, tidak ada seorang pun di bawah level 9 bintang abadi yang dapat menandingimu. Teteskan darahmu dan klaim kepemilikan pedang abadi kuno tingkat 7. Jaga baik-baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ye King Yu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia sangat emosional dan bersyukur. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, Ye King Yu memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan para ahli di bawah Yang Mulia Abadi Kuno bintang 9 dengan Pedang Abadi Kuno tingkat 7. Kekuatan air tertinggi yang dianugerahkan Feng Wuchen kepada Ye King Yu sudah cukup untuk menebus perbedaan dalam tingkat kultifasinya. Melihat Cu Sitian, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Cu Sitian, sekarang aku menganugerahkan kepadamu gelar Wakil Panglima Tertinggi Luosha. Wakil Panglima Tertinggi, Cu Sitian langsung terkejut, dan matanya semakin melebar. Desir. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan langsung menembus dahi Cu Sitian. Kekuatan mengerikan langsung menyatu ke dalam tubuh Cu Sitian. Apa, kekuatan macam apa itu? Merasakan kekuatan mengerikan yang memasuki tubuhnya, Cu Sitian merasa sangat takut. Dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti itu sebelumnya, dan itu benar-benar tak terbayangkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan, apakah ini kekuatan kuno? Kultifasi Tuan Muda Cu Sitian telah meningkat pesat. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan sebelumnya. Dari mana ketua tertinggi mendapatkan kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah tubuhnya mampu menahannya? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tuanku, Tuanku, dia, benar-benar bisa memberikan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Qin Qingyuan dan para dewa tertinggi Luosha lainnya merasakan kekuatan penghancur yang tiba-tiba meletus dari tubuh Cu Sitian. Mata mereka melotot, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Bukan tanpa alasan Ye Qingyu dan Cu Sitian begitu menghormati Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, Cu Sitian, kamu terutama mengolah kekuatan api, jadi aku akan menganugerahkan kepadamu kekuatan ilahi roh api yang kuat. Setelah kamu menyempurnakannya, kamu seharusnya dapat menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang delapan. Cu Sitian sudah membatu, shock, takut, gembira, gembira, dan emosi lainnya melonjak dalam hatinya. Kekuatan ilahi roh api yang diberikan Feng Wuchen kepadanya membuatnya merasa seperti telah dilahirkan kembali. Kekuatan yang mengerikan ini sama menakutkan dan mendominasi seperti kekuatan air tertinggi milik Ye Qingyu. Yang terpenting, setelah menyempurnakannya, itu akan memungkinkan Cu Sitian menerobos ke alam yang mulia abadi kuno bintang delapan. Saat itu, kekuatan Cu Sitian mungkin cukup untuk menandingi seorang yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Bukankah dia akan melampaui ayahnya? Semakin Cu Sitian memikirkannya, semakin terkejut dan gembira dirinya. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba. Cu Sitian hanya berharap bahwa dia tidak sedang bermimpi. Apa yang masih kau berdiri di situ? Cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Teriak Ye Qingyu. Cu Sitian tiba-tiba tersadar. Ia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan rasa takut dan kegembiraan di dalam hatinya. Ia buru-buru berkata dengan hormat, terima kasih banyak atas hadiah dari Yang Mulia. Kekuatan roh api sangat mendominasi. Kamu harus berhati-hati saat memurnikannya. Jangan terburu-buru, Feng Wu Chen memperingatkan. Bawahan ini mengerti. Cu Sitian menjawab dengan hormat. Baiklah, segera kirim orang untuk membeli sejumlah besar bahan pemurnian. Yang terpenting adalah batu abadi kuno. Semakin banyak, semakin baik. Aku akan memurnikan pedang abadi kuno kelas 5 di istana, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dipahami. Bawahan ini akan segera mengirim orang. Cu Sitian berkata dengan hormat dan segera memberi perintah. King Yu, ajari mereka teknik kultivasi dan mantra. Bagikan cincin spasial dan biarkan mereka meningkatkan kultivasi mereka secepat mungkin, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia langsung memasuki aola utama. Dipahami. Ye King Yu menjawab dengan hormat. Kemudian, dia melihat ke arah raksasa supremasi dan yang lainnya. Tatapannya langsung berubah dingin. Tatapannya yang dingin membuat para raksasa supremasi menggigil ketakutan. Mereka sangat waspada. Kenggulanku adalah dewa emas bintang 5. Apakah meremehkanku? Suara Ye King Yu dingin sekali. Ada kemarahan yang kuat dalam suaranya. Para supremasi raksasa tidak berani berbicara. King King Yuan, sudah berapa lama sejak raksasa didirikan? Ye King Yu bertanya dengan dingin. Kurang dari dua bulan, jawab King King Yuan ketakutan. Ye King Yu berkata dengan dingin, yang mulia, basis kultifasi anda hanya seorang dewa abadi kuno bintang 4 dua bulan yang lalu. Siapakah di antara kalian yang dapat menerobos dari dewa abadi kuno bintang 4 menjadi dewa emas bintang 5 dalam waktu dua bulan? Apa, King King Yuan dan para raksasa lainnya terkejut. Mereka seperti tersambar petir. Mereka langsung membatu di tempat. Untuk menerobos dari dewa abadi kuno bintang 4 ke dewa emas bintang 5 dalam dua bulan, kecepatan kultifasi macam apa ini? Ini adalah kecepatan kultifasi yang mengerikan dan berada di luar imajinasi. Di seluruh dunia abadi kuno, tidak ada orang kedua yang bisa melakukan hal ini. Ye King Yu dengan dingin berkata, apakah kamu sangat kuat? Beraninya kau memandang rendah supremasi dan menolak untuk tunduk? Biarku beritahu, bisa menjadi supremasi raksasa adalah berkah yang telah kau kembangkan selama delapan kehidupan. Orang lain bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk tunduk padamu, bahkan dalam mimpi mereka. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kau benar-benar mengira dirimu abadi dalam pertempuran dengan kuil tertinggi? Tanpa kekuatan supremasi, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat pulih dari cederamu secara instan? Apakah kalian sungguh berpikir bahwa kalian semua bisa bertahan hidup? Penjaga Cusi harus menyapa supremasi sebagai Tuan Feng dengan hormat. Bahkan penjaga Tianhen harus bersikap hormat. Bahkan para leluhur dari empat suku utama harus menyapa supremasi sebagai Tuan Feng dengan hormat. Menurutmu, siapa dirimu? Kata-kata Ye King Yu sangat nyaring. Setiap kata bagaikan pisau yang menusuk hati mereka dengan kejam. Setiap kata penuh dengan intimidasi. Kepala para raksasa supremasi berdengung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!